inilah penyebab gergel-gergel pada setang kalau buat belok susah penyebabnya adalah komstir ini, rumah komstir ini dia luka nah ini pada pinggirannya luka nah kemudian pada pinggiran yang bawah ini tidak terlalu luka ya tapi ini yang atas, ini yang posisi di atas, ini posisi yang di atas luka, nah jadi ini analisa saya penyebabnya adalah ketika komstir ini kendor itu tidak langsung dikencangkan jadi yang kena yang atas yang cenderung kalah yang atas nah seharusnya atas bawah kena semua ya, jadi imbang, kalau seperti ini berarti komstirnya itu klutuk-klutuk setangnya itu bisa kalau direm cetuk-cetuk gitu, tapi tidak segera diperbaiki, jadi dia ngantem yang atas terus jadi yang atas yang kena seharusnya kalau komstirnya setangnya kendor langsung dikencengin itu bisa jadi lebih awet bearing komstirnya ya tidak tumpuannya tidak berada pada yang atas saja ini posisinya berada di atas ini oke seperti ini video saya semoga bermanfaat ya jadi kalau setangnya klutuk-klutuk kendor segera saja dikencangkan oke sekian dan terima kasih selamat menikmati